Bisa ya, ada penumpang kita sama terlebih dahulu, oke halo selamat siang Selamat siang Selamat siang dengan siapa di mana? Saya Keisha dari Tanggerang Oh silahkan pertanyaannya Keisha Ya jadi kan saya masih kuliah, nah kalau lagi ada waktu ruang saya kadang-kadang suka menulis karangan gitu Nah saya penasaran kalau skema pajak royalti seorang penulis buku itu kayak gimana sih? Kira-kira berapa persen dan kalau dari point of view seorang penulis sendiri apakah ini sudah cukup mendukung untuk terus berkarya? Itu aja, terima kasih Baik Keisha, teruskan menulis ya kalau pesannya mau oke ya Terima kasih Keisha dari Tanggerang, pajak royalti penulis dari kacamata seorang penulis itu seperti apa sih gambarannya mungkin sambil bisa ditulis nih Mbak? Memang ini situasi yang cukup pelik dan ini kita ngobrolnya di CNBC jadi memang sangat relevan untuk bicara ini gitu Jadi kalau sekarang yang berlaku adalah pajaknya itu 15% dari royalti dan ini memang cukup menggelisahkan bagi teman-teman Royaltinya 10-15% pajaknya segini gitu Jadi ini memang sesuatu yang pelik dan menarik untuk terus dibahas Kemarin itu teman-teman penulis itu sudah ribut menyuarakan ini membawa ini ke ruang publik dan mendapat respon dari Menteri Keuangan Katanya akan dievaluasi dan sebagainya tapi terakhir masih tetap 15% Ini nilai yang sebenarnya menurut kami dari seorang penulis cukup besar dan agak tidak adil Karena kalau kita bicara pajak penghasilan PPH itu berapa? Itu hanya 10% kan? Nah kenapa royalti harus seperti ini? Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business